ya pemirsa dimanapun anda berada kita akan kembali menyaksikan laga perselaga yang cukup sengit antara Bandung United melawan Pak ya wasit yang memimpin juga sudah bersiap-siap dan menggunakan jersey home warna kuning biru dan biru ini dia wasit Andri Novendra lisensi C1 nasional sama dari Bandung United kembali dengan Farmer FC Asuhan Adnan Mahing dan nampaknya ini ini dia kick off bawah pertama pertandingan antara tungguan kali ini ada benturan selanjutnya ya memang terjadi cukup banyak benturan di laga kali ini dan nampak Oh ada kartu yang akan dikeluarkan oleh wasit kali ini Oh nampaknya kartu merah untuk Saiful ya kita tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi jauh ini namun wasit dengan sangat yakin langsung ngeluarkan kartu merah pada Saiful dan nampak opian Hardiansyah ataupun Saiful ya kita belum bisa tahu awalnya hanya ada ada sikutan bahkan dari Kadir Toyo yang tidak perhatian seorang wasit tentunya mengingat jarak pandang pun cukup jelas tadi main Bandung United yang harus malah dihukum kartu merah ya sejauh ini pemain Bandung United ya belum ada keputusan apakah laga akan dilanjutkan ataupun seperti apa masih terjadi protes yang semangat satu untuk arsan Makarin dan satu lagi untuk latih lukas tumbuhan dan juga artu merah ya masih sangat kecewa nampaknya pada pemain Bandung United dan belum mau untuk manjutkan permainan ini dia awalnya kita tidak saksikan dengan jelas apa yang terjadi memang nampaknya tidak ada secara fisik tidak ada kejadian namun apakah ada perkataan ataupun dari sisi verbal yang nampak para pemain Bandung United kembali ke lapangan pertandingan dan coba melanjutkan permainan awalnya hanya ada ada sikutan bahkan dari Kadir Toyo yang tidak laga sebelumnya pun oke Andreas jangan bebas kali ini tundulan Arti Maulana oh keras Leon tidak ada pelanggaran dan oh my god wow justru pelanggaran diberikan untuk Farmel United ataupun Farmel FC benar-benar sebuah putusannya yang layak diperdebatkan ini dia lihat ada hadangan ada benturan di sana namun play on what yang ini juga memang pelanggaran tapi momen kedua akan terjadi jika momen pertama tadi tidak terjadi ya kita akan melakukan tendangan bebas kali ini ya oh kartu merah selanjutnya kali ini diterima oleh sang kapten kesebelasan nampaknya Andri Febriansyah kita belum bisa ketahui apa yang terjadi di lapangan pertandingan dan ada kartu kuning juga hujan kartu kali ini tercaji di stadion Jala Kerida Bumi Moro ya Laga kembali terhenti ya nampaknya Rizky Arohman tadi yang harus mendapatkan kartu merah yang kesempatan Andreas dan banyak orang oh goal tercipta kali ini bagi Farmel MC melalui sundulan seorang pemain bertahan dari Farmel yaitu Ardi Ramdhani nampaknya jawara rajawali merah atas make saya berikan kepada para pemain Bandung United yang tetap berusaha melanjutkan Laga ya benar berarti 9 9 melawan 11 pemain akan nampak kesulitan sejauh ini Jayana Ludin yang sudah menyaksikan ada juga Putri Maya Idrasari kita kembali ke lapangan kali ini upaya serangan selanjutnya dari Farmel FC coba pergerakan Reno tadi memasuk tutup penalti umpan tarik syuting yang masih bisa diblok oleh Tian Hardiansyah coba dikejar oleh dari Asya Makarim berhasil Andri Semunobi Darwish ya ini dia diawali dari tarikan tadi namun play on lagi-lagi dari Wasif belahang Polba kali ini kirimkan bola kepada Adi Maulana oh sebuah benturan kembali terjadi namun dibiarkan kembali oleh Wasif coba tutupan upaya serangan kawal oleh Dani Hardianto dan menghasilkan tendangan gawang ya Adi Trias bukan pertama Hensbol oh justru Hensbol untuk Diski Adriano ya kembali keputusan yang cukup bisa diperdebatkan ya dan bersih nampaknya ya terkena bola tidak ada gerakan berlebi ataupun tangan bebas cooting ataupun crossing yang tidak jelas di Maulana Tad dan Irwanto Bajok ya ada bantuan dari Khadir Toyo dan nampaknya menghasilkan undangan sudut ya untuk Farmer FC Ramadan langsung crossing ke dalam penalti dan ditinju saja Satrio Azhar dengan sampai ada tendangan penalti apa yang terjadi bagi Wasif Hilaga oh kartu merah Satrio Azhar Basic benar biasa benar benar sebuah keputusan yang patut diperbincangkan ataupun diperdebatkan Wasif andri Iwantinfeldra ini langsung menunjukkan titik putih dan kartu merah Batrio Azhar nampak sangat emosi dan ya ada gerakan untuk menahan pemain lainnya dari Andri Vimansyah, respect ini yang harus dilanjutkan terus melanjutkan permainan ini ada bagi seorang keeper ya tidak ada intensitas berlebih disana memang ada benturan tapi itu merupakan daerah spesial bagi penjaga gawang ya kotak kecil di dalam kotak penalti adalah daerah kekuasaan keeper bukan sebuah pelanggaran jika keeper memang sedang meninju bola sebuah keputusan yang cukup aneh saat ini terjadi drama kembali tercipta dan nampaknya Andri Vimansyah juga mendapatkan kartu merah di laga kali ini selai bahwa beberapa keputusan dari wasit Andri Novendra asal kota Pekanbaru ini memang patut dipertanyakan dan patut diperdebatkan ya, Arsian Makarin akan menjadi penjaga gawang dadakan nampak sangat enjoy tersenyum saja pemain muda yang satu ini jangan-jangan Ilham Iksan syuting oh gagal dan bola selanjutnya kali ini gol, Rete Ilham Iksan mampu mencetak gol, rebound dan langsung mendapatkan tepuk tangan sarkas dari para pemain Bandung United 2-0, Farmel FC unggul atas Bandung United sejauh ini Farmel FC menjadi ataupun pemimpin kelas men Group X dengan 6 poin coba kuasai bola ikan tadi dan kesempatan lainnya gol selanjutnya dan dibiarkan saja nampak kekecewaan para pemain Bandung United dan akhirnya wasit telah meniup kluit anda selesainya babak 2 dibiarkan saja memang bentuk kekecewaan nampaknya dari para pemain Bandung United yang merasa terus-menerus dirugikan oleh wasit jelas juga mengingat banyaknya drama yang terjadi di laga kali ini kita bawa kedua pertandingan antara Bandung United melawan Farmel FC berikan respect dan applause tidak ada usaha menyakiti wasit dan memang kekecewaan terjadi namun tidak ada kekerasan secara fisik ya